musik assalamualaikum jumpa kembali di dapur SM apa kabarnya sahabat semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini aku mau masak oyong di sayur bening ya pakai dikun pakai baso juga ada wortelnya juga bumbunya sederhana cuma bawang putih ada lada wibuk ada bumbu kelengkapnya pastinya garam, bawang putih goreng nanti ya kita masak air disini saya masukkan dulu wortelnya tutup kita tunggu mendiri masukkan baksonya juga kita rebus sebentar disini saya juga mau saya ngomis bawang putih ya ini bawang putih yang tiga gigit tadi saya bikin minyak bawang ya minyak bawang buat bumbunya minyaknya sedikit aja bawang putihnya dicincang-cincang kita goreng-goreng sampai kuning ya sampai kuning sampai sesuai dengan apa yang kita inginkan kita gongseng terus jangan sampai gosong ya nanti kalau gosong rasanya pahit tambahkan sedikit lagi minyaknya saya rasa kurang disini sedikit saja gongseng-gongseng terus jangan sampai gosong kita matikan kompornya sudah matang nah disini sudah mendidih airnya kita masukkan barang putih yang sudah kita bikin minyak kita masukkan semua ya harumnya itu masya Allah harum sekali belum dibumbin sudah harum banget ini dari aroma bawang putihnya kita tambahkan garam disini saya pakai setengah sendok bebek ya pakai penyedap rasa juga disini saya pakai MSG sekitar seperempat sendok bebek ya tambahkan juga kaldu bubuk kaldu bubuknya pakai setengah saset ya tambahkan lada tambahkan lada lada bubuk saya pakai setengah bungkus bawang putih bawang putih kurang lebih pakai seperempat sendok teh ya boleh ya kita aduk supaya bumbunya larut tambahkan gula putih 1 sendok bebek 1 sendok bebek itu setara dengan 1 sendok makan ya tapi tidak munjung ya kita aduk-aduk sampai bumbunya larut itu sudah kelihatan banget tuh bumbunya wih wanginya sudah terasa ini sudah wanginya sudah menusuk-nusuk hidung saya yang sedang melel masukkan oyong juga bihun disini saya pakai bihun cina ya ini kata yang jualan namanya bihun cina disini tunggu sebentar aja ya tuh sudah matang kita masukkan daun bawang juga seledri kita aduk-aduk sebentar lalu sudah jadi deh sopnya disini sopnya sangat segar sekali ya sop oyong juga wortel juga baso ini dia hasilnya masakku hari ini sup oyong sup oyong juga wortel juga baso kita taburi bawang goreng disini cukupnya bir bir tambah wangi buat sahabat semuanya selamat mencoba semoga bermanfaat ya sukses selalu buat kita semuanya terima kasih assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba sub indo by broth3rmax